Jika kita melihat pertanyaan seperti ini, kita coba untuk berubah dulu si pertidak samaan trigonometri ini menjadi persamaan. Tapi sebelumnya kita akan sendirikan dulu ruas yang mengandung sinus. Oke, jadi kita akan mulai dengan menuliskan minus 2 sinus X minus 60 derajat lebih kecil dari minus akar 2. Seperti itu, kita pindah ruaskan, kemudian kita akan coba konversi dari pertidak samaan ini menjadi persamaan. Sesederhana, tandanya kita ganti jadi sama dengan minus akar 2. Nah, kalau begitu kita bisa coret tandanya, dan kita coba sendirikan sinusnya. Seperti ini, jadi setengah akar 2. Yang mana setengah akar 2 adalah sinus 45 derajat. Nah, jangan lupa teorinya, jika kita punya persamaan trigonometri sinus X sama dengan sinus alfa, maka kita akan punya X1-nya adalah alfa ditambah k kali 360 derajat. Dengan k-nya bilangan bulat apapun. Dan X2, 180 derajat dikurangi alfa ditambah k kali 360 derajat. Seperti itu. Dengan teori tersebut, kita akan bisa dapat pertama-tama ya, X1 sama dengan 45 derajat. Lalu, tadinya ada minus 60 derajat di ruas kiri, kita langsung pindahkan saja ke ruas kanan. Jadi, plus 60 derajat ditambah k kali 360 derajat seperti ini. Sehingga X1 menjadi 105 derajat ditambah k kali 360 derajat. Sekarang kita tinggal masukkan angka k yang menghasilkan X memenuhi interval berikut ini. Dan k tersebut dalam hal ini adalah 0. Supaya kalau k-nya 0, ya, dengan k-nya sama dengan 0, X1-nya akan menjadi 105 derajat. Yang mana dia memasuki, memenuhi interval yang diminta oleh soal. Jadi, ini kita akan simpan dulu terlebih dahulu seperti ini. Lalu, kita beralih ke X2. X2-nya itu adalah pertama-tama minus 60-nya dari tadi kita akan pindahkan kruas kanan terlebih dahulu. Lalu, ditambah 180 derajat minus alfa. Alfanya dalam halnya adalah 45 derajat. Tambah k kali 360 derajat. Sehingga X2-nya adalah 240 derajat dikurangi 45. Yaitu 195 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, kita seperti biasa masukkan angka k yang memenuhi interval yang diminta. Dalam hal ini, k tersebut adalah k sama dengan minus 1. Dengan demikian, kita bisa dapat X2-nya adalah minus 360 derajat ditambah 195 derajat. Yaitu minus 165 derajat yang memenuhi interval. Jadi, ini juga kita akan coba simpan. Lalu, kita akan gambar garis bilangan. Sebuah garis bilangan seperti ini. Jangan lupa bahwa dia punya batas paling minimumnya adalah 180 derajat minus dan batas paling atasnya adalah 180 derajat. Nah, kita sudah buat ya si pembatas-pembatasnya. Yang pertama ada minus 165 derajat kurang lebih di sini. Minus 165 derajat serta ada juga 105 derajat. Kita taruh di sini kurang lebih, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa garis bilangan telah terbagi menjadi 3 daerah. Itu daerah A, daerah B, dan daerah C. Nah, untuk setiap daerah, kita coba ambil sampel angka gitu ya. Lalu, kita masukkan ke pertidak samaan awal untuk kita lihat apakah hasilnya lebih kecil dari 0 atau tidak. Dimulai misalnya dengan daerah A. Mari kita ambil untuk daerah A ini, X sama dengan minus 170 derajat. Karena dia berada di antara minus 180 derajat hingga minus 165 derajat. Kita coba masukkan. Minus 2 dikurangi 2 dikali sinus, X yang kita ganti minus 170 derajat. Jadi, kita punya sinus minus 230 derajat. Ini sama dengan akar 2 dikurangi 2 dikali sin minus 230. Jika kita hitung menggunakan kalkulator adalah 0,77 seperti ini. Sehingga kita akan mempunyai akar 2 itu 1,41 dikurangi 1,54. Alias, jawaban akan negatif. Dia akan masuk ke himpunan penyelesaian kita. Hubung yang diminta adalah lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita lanjut ke daerah B. Kita masukkan saja sampel angka X yang antara minus 165 sampai 105. Katakanlah 60 derajat. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus awal kita. Jadi, kita punya akar 2 minus 2 dikali sin 60 derajat. Kurangi 60 derajat adalah 0 derajat. Nah, sin 0 derajat ini adalah 0. Sehingga kita hanya memiliki sama dengan akar 2 saja. Tandanya positif, sehingga daerah B tidak akan masuk ke himpunan penyelesaian kita nantinya. Oke, terakhir kita akan coba masukkan yang daerah C terlebih dahulu. Kita masukkan saja angka X yang di antara 105 sampai 180 derajat. Katakan saja 150 derajat. Masukkan ke persamaan awal. Kita punya akar 2 dikurangi 2 dikali sin. Sin 150 derajat kurangi 60 derajat adalah 90 derajat. Jadi, kita akan punya 1,41 dikurangi 2 dikali sin 90. Sin 90 itu 1. Kurangi 2. Sehingga kita akan punya hasil yang negatif. Lagi-lagi, sehingga daerah C akan masuk ke himpunan penyelesaian kita. Jadi, jika kita kalimatkan, kita akan punya himpunan penyelesaian adalah minus 180 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari minus 165 derajat atau 105 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 180 derajat. Itu mengakhiri penjelasan untuk soal kali ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.